Pemirsa kita kembali ke Mahkamah Konstitusi dan bergabung dengan rekan kita, Syafa Atisuryo. Ya, Syafa, bagaimana situasi terkini atau informasi terbaru setelah pasca penetapan putusan Mahkamah Konstitusi? Saya sudah sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Saat ini para pihak, yakni pihak pemohon, dalam arti tim hukum Prabowo Sandi, sudah meninggalkan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk menuju ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Hanya masih ada beberapa pihak lainnya, yakni tim hukum dari pihak terkait dan juga tim hukum dari pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, pemirsa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, dalam hal ini tim hukum Prabowo Sandi untuk seluruhnya, dan juga dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon, dalam hal ini KPU dan juga pihak terkait, yakni tim hukum Jokowi Ma'ruf untuk seluruhnya. Kesembilan, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bulat menyatakan bahwa baik eksepsi maupun permohonan yang diajukan oleh para pihak, ini tidak beralasan menurut hukum. Dan kemudian menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi ini, para pihak baik pihak permohon, termohon dan juga terkait, menerima dan menghormati amar putusan yang baru saja dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa saat usai sidang ditutup oleh Ketua MK Anwar Usman, juga telah dilakukan penanda tanganan salinan putusan dan juga penyerahan salinan putusan. Dan kemudian usai pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum akan segera melangsungkan rapat pleno untuk menjadwalkan penetapan pemenang Pilpres 2019. Dan ini artinya pemirsa pasangan nomor urut 01 Joko Widorom Arf Amin memenangkan Pilpres 2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa, sejak sidang pembacaan putusan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang tadi hingga berakhir sekitar pukul 10 malam tadi, ada beberapa hal yang termaktub dalam bagian pertimbangan dalam isi putusan yang sudah dijabarkan secara rinci oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di antaranya MK menolak permohonan atau permintaan penetapan hasil penghitungan suara versi Prabowo Sandi, di mana sebelumnya dalam dalir permohonan Prabowo Sandi menyatakan bahwa nomor urut 02 Prabowo Sandi memenangkan Pilpres 2019 dengan meraup 52% suara, sedangkan Joko Ma'oruf merauk 48% suara ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena bukti-bukti yang diajukan oleh tim hukum Prabowo Sandi tidak cukup kuat, karena tidak menyertakan lampiran rekapitulasi dari 34 provinsi. Kemudian selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa untuk mengadili adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan dari Bawaslu. Dan selain itu pemirsa tadi juga di jelang akhir sidang dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dua bank syariah yang saat ini, yang saat ini Ma'ruf Amin tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di kedua bank syariah tersebut, ini tidak melanggar undang-undang, ini juga tidak membuat Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari calon wakil presiden di Pilpres 2019, karena Ma'ruf Amin hanyalah menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas dan berfungsi seperti halnya konsultan yang memberikan masukan atau nasihat kepada perusahaan, kepada direksi dari kedua bank syariah tersebut, sehingga kemudian Majelis Hakim juga menilai bahwa kedua bank tersebut merupakan anak perusahaan BUMN, Demikian kembali ke studio Terima kasih Syafa Atisurya melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi